Intro Baiklah, di video kali ini, kita akan mengubah video yang tadinya variable framerate menjadi constant framerate Bagi yang belum mengerti perbedaan dari variable framerate dan constant framerate Kita bisa bedakan keduanya disini Kalau gitu kita bandingkan dengan yang sudah constant Video dan audio sesuai Agak seimbang kan, kita lihat videonya Detik yang sama, video yang berbeda Jelas beda kan Intro Saya akan menggunakan video ini, karena ini adalah video rekaman HP Disumari, samai seperti ini Ditape dimension Size dibiarkan Anamorphic modulis dibiarkan Di bagian grouping Automatic atau custom Terserah yang penting semuanya 0 Di bagian filter Off 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 Semuanya di off-in, tidak di rotate dan tidak di flip Di tab video ini Di video codec ada H.265 Jika kalian high expect bisa menggunakan itu MPEC 2 dan MPEC 4 adalah format yang lama Jika anda punya Intel Jika anda punya Intel KSV atau Navidad Defense Pakai saja Karena itu hardware encoder Yang membuat lebih cepat Dan disini kita menggunakan H.264 Karena itu standar untuk saat ini Pilih untuk 30 dan pilih constant frame rate Constant quality mempercepat proses encoding Tapi kualitasnya di bawah AVGB Thread Sedangkan AVGB Thread Bisa menambah kualitas sesuai dengan yang anda inginkan Tupas encoding untuk lebih bagus Dan turbo first pass untuk mempercepat encoding Saya menyarankan Antara 10.000 sampai 15.000 Untuk video 1080p Dan jika video kalian 720p Seperti ini Kalian bisa menggunakan 1000 sampai 5000 Dan disini saya menggunakan 2500 Di tab audio Codec nya diganti AC3 pass through Di tab subtitle Tidak diubah Dan di tab chapters Dihilangin centangnya Create chapter markers Baiklah Ini semua Seperti ini Ini tidak diubah ya Oke Kita mulai Encode Akhirnya selesai Encode Akhirnya selesai Baiklah Itu saja untuk kali ini Semoga Hari kalian menyenangkan Dan sampai jumpa Berikutnya Terima kasih Terima kasih